Bismillahirrahmanirrahim Buku yang diudah Sekali ini adalah buku Jangan Bakar Taman Surgamu Jangan Bakar Taman Surgamu Adalah karya Anmarhum Jaladin Rahmat Terbit tahun 2017 Oleh Nuansa Cendikia Tebalnya 120 halaman Format bukunya Buku Saku Sehingga enak dipegang dan dibawa Alhamdulillah Saya membacanya Sampai cintas Buku Yang kecil itu saya buka Lembar demi lembar Saya lihat pengantarnya Sekitar 23 halaman Panjang dan itu pun diakui Penulisnya sebagai Supaya mengantarkan pentingnya Tema buku yang disajikan yaitu Seri Tasawuf Warok Saya baca dari awal hingga Akhir halaman Saya menangkap pesan dari pengantar buku Bahwa yang ditekankan dari kata Warok ini Dari Warok ini adalah upaya Menghindari dari perbuatan yang dilarang Allah Jadi Warok itu artinya adalah Menghindar dari Yang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan aspek ketaatan pada Amal ibadah Ritual atau Memperbanyak pahala Adalah Kelanjutannya Jadi ketika sudah Kita berusaha Untuk menghindar dari Perbuatan yang dilarang Allah Kita harusnya juga meningkatkan Untuk meningkatkan Amal ibadah Ritual Memperbanyak pahala Di antaranya dengan Memperbanyak Ibadah-ibadah sosial Selain ritual Tentu Dirinya juga Dengan tidak berkelakuan buruk Atau saat Atau saatnya Kita tidak Memampukan diri kita Untuk menghindar dari Dosa-dosa Atau mengurangi Mengurangi dari dosa-dosa Bisa dihitung dalam setiap hari itu Berapa dosa yang kita lakukan Mungkin mudah-mudahan Dari hari ke hari itu Bisa dikurangi Misalkan satu hari itu Dosa kita seratus Mudah-mudahan besok Bisa berkurang 99 Misalkan begitu Terus itu Baiknya Bagusnya memang seperti itu Menjaga Jadi supaya Jangan bertambah Mengurangi Kalau bisa Jadi Buku Jangan bakar Taman surga ini Lebih menitikberatkan Pada upaya Untuk penyucian diri Dengan mencegah diri Dari dosa Menjadi target Yang tidak dicapai Oleh Sang penulis Yaitu Kang Jalal Bahwa Taholi Membersihkan diri Bahwa ada istilah Taholi Membersihkan diri Dari berbagai dosa Dan Tahali Mengisi diri Dengan amal Dan kebaikan Ini bagian Dari Riadoh Sufistik Kribil Tasawuf Kemudian Nanti Mengisi Menampakkan Apa Keindahan Keihdan Akhlak kita Disebut dengan Tajali Jadi Diawali dengan Dakholi Kemudian Tahali Dan Tajali Di Pengantarnya Saja Penulisnya Menyatakan Buku ini Akan berlanjut Dengan seri Buku lanjutan Dengan tema Ihsan Dan Rahmat Ya tentu saja Dengan Kepulangan Beliau Marhum Itu Bisa terhenti Kajian buku ini Tetapi Insya Allah Mungkin Pelanjutnya Akan melanjutkan Tema Lanjutan dari Buku ini Yaitu Ihsan Dan Rahmat Sebuah rencana Yang baik Dan penting Untuk Diwujudkan Insya Allah Saya akan Ikut Membaca Buku itu Kalaupun Hadir Yang bertemakan Ihsan Dan Rahmat Buku ini Memuat Narasi-narasi Pendek Dan renyah Berupa Potongan Kisah Hikmah Riwayat Riwayat Dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Riwayat Dari maula Dan sahabat Dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Dan juga Cuplikan Cuplikan Kisah Peristiwa Yang terkait Dengan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Yang punya Epek Bagi kita Untuk Menyadari Tentang Betapa Dosa Itu Sangat Berbahaya Bagi Kita Nanti Di akhirat Sekilas Yang bertaburan Dalam narasi Berupa Hadis Riwayat Yang mendorong Pembaca Khususnya saya Agar tidak Mengganggu Dan menyakiti Orang lain Jadi Ada Upaya Yang ditekankan Oleh penulis ini Adalah Biar Agar Supaya Kalau kita Sudah membaca Buku ini Kita sadar Untuk tidak Mengganggu Dan menyakiti Orang lain Berupayalah Untuk Memaafkan Orang lain Bersikap Dan membacakannya Buat mereka Agar Mereka Mendapatkan Walas Asih Dari kita Dan Meskipun Tadi disebutkan Banyak Riwayat Terkait Dengan Baginda Nabi S.A.W Tapi juga Ada beberapa Ayat Al-Quran Yang Melejitimasi Narasi Yang tersanjai Dari Dari buku ini Jadi tentu saja Di sini Kita bisa Pahami Bahwa ternyata Kang Jalal itu Kuat Dari segi Riwayat Kuat Dari segi Dalil-dalil Hadis Maupun Al-Quranul Karim Setiap kali Menyajikan Bukunya itu Terakhir Yang saya kira Penting disebutkan Bahwa Al-Marhum Penulisnya Pada halaman 51 Dan 74 Menyatakan Abu Rafi Abu Rafi Yang merupakan Maula Rasulullah Dan Salman Al-Farisi Yang merupakan Sahabat Rasulullah Sebagai bagian Dari keluarga Nabi Muhammad S.A.W Keduanya Bagi kita Informasi kita Adalah Sahabat Rasul Tapi kemudian Oleh Oleh Al-Marhum Ditemukan Ada Riwayat Yang Di Pengakuan Dari Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Bahwa Sosok Abu Rafi Dan Salman Al-Farisi Adalah Bagian dari Keluarga Nabi Bagian dari Ahlil Bayt Bahkan Dengan Mengutip Hadis Salman Minna Ahlil Bayt Salman Minna Ahlil Bayt Tentu saja Makna Minna Ahlil Bayt Ini Dari Atau juga Mati Ditandai Dimaknai Bisa dimaknai Sebagai Tanda Orang Yang Masuk Dalam Golongan Ahlil Bayt Dan Sebagainya Tetapi Jelas-jelas Dari Riwayat Ini Bahwa Kedua Sahabat Itu Adalah Bagian Dari Keluarga Rasulullah S.A.W Dari Pernyataan Buku Tersebut Bisa Diketahui Bahwa Sahabat Rasulullah S.A.W Ternyata Masuk Juga Dalam Bagian Ahlil Bayt Yang Biasanya Kita Pahami Ahlil Bayt Itu Hanya Lihom Sah Itu Tetapi Kemudian Menemukan Ada Riwayat Menyatakan Bahwa Rasulullah S.A.W Mengakui Abu Rafi Dan Al-Farisi Salman Al-Farisi Sebagai Minna Ahlil Bayt Sehingga Dalam Buku Ini Saya Memahami Bahwa Ahlil Bayt Tidak Lagi Bermakna Personalitas Orang Orang Suci Yang Lima Atau Yang Kudai Sebut Sebagai Ahlu Kisah Tetapi Mereka Yang Setia Dan Hidmat Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Disertakan Di Dalamnya Karena Itu Barangkali Pesan Secara Tidak Tersilap Dari Buku Ini Adalah Mengajak Kita Untuk Memberikan Pelayanan Kita Kepada Satu Diantaranya Adalah Dengan Menerapkan Ahlak Yang Mulia Kemudian Juga Tidak Mengotori Ajaran Agama Islam Tidak Mengotori Agama Islam Itu Dengan Perbuatan Perbuatan Tercelak Khususnya Pada Kita Kita Harus Menunjukkan Bahwa Sebagai Rasulullah S.A.W Sebagai Teladan Utama Iswatun Hasanah Diwujudkan Oleh Kita Dengan Sebisanya Kalau Kita Misanya Hanya Senyum Ya Kita Lakukan Senyum Tapi Senyum Dengan Penuh Keikhlasan Ketulusan Mohon Maaf Bila Pemahaman Saya Sangat Kurang Atas Buku Tersebut Seperti Biasa Kalau Salah Ya Mohon Dimaafkan Kalau Keliru Ya Mohon Diluruskan Nanti Boleh Memberikan Komentar Dan Sebagainya Semoga Ada Yang Berkenan Lakukan Pembacaan Ulang Atas Buku Jangan Kau Bakar Taman Surga Surgamu Dan Menulis Mengabarkannya Pada kami Tentang Hasil Bacaan Itu Karena Tentu Saja Buku Yang Kecil Halamannya Tidak Banyak Itu Kalau Kita Baca Itu Bisa Seharian Full Beres Tetapi Kandungan Isinya Konten Makna Haris Hadis Dan Sebagainya Itu Bisa Kita Renungkan Terus Kita Baca Lagi Kita Renungkan Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Dari Hasil Perenungan Perenungan Itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi